Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 661 Menurut Tuan Moore, Charlie adalah kandidat terbaik untuk menjadi menantu keluarga Moore. Berdasarkan 80 tahun pengalaman hidupnya, dia bisa melihat sekilas bahwa Charlie berbeda dari orang pada umumnya. Di seluruh Aorus Hill, dia juga yang pertama berpikir bahwa anak ini sangat kuat, sebanding dengan naga asli di dunia. Selain itu, dia sudah melihat efek pil peremajaan, dan dia percaya penuh pada kemampuan Charlie. Dengan keluarga Webb tidak lebih dari memberi keluarga Moore lebih banyak cara untuk menghasilkan uang. Namun, meskipun keluarga Moore tidak sekaya keluarga Webb, mereka sendiri tidak kekurangan uang. Lebih dari 100 miliar properti, dan lebih dari 200 miliar properti. Pada kenyataannya, tidak banyak perbedaan. Mereka sama-sama tidak kekurangan uang. Bagi Tuan Moore, uang tidak lagi penting. Hidup dan kesehatan adalah yang paling penting. Oleh karena itu, dalam mimpinya, dia berharap Charlie bisa menjadi bagian dari keluarga Moore sebagai menantunya. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan orang lain di wilayah keluarga Moore dan mengejeknya. Donald dan Sean juga terkejut. Tidak ada yang mengira setelah Donald mengungkapkan secara langsung, Tuan Moore lebih memilih Charlie daripada keluarga Webb. Donald merasa panas di hatinya. Dia sudah membenci Tuan Moore tua di dalam hatinya. Di depan begitu banyak orang. Dia tidak bisa diremehkan. Mau ditaruh di mana muka keluarga Webb. Sean di samping juga sangat kesal dan mengerutkan kening. Kakek Moore, sejauh ini saya tahu. Charlie ini hanya pembohong yang melihat Feng Shui. Anda tidak boleh tertipu oleh pecundang ini. Ekspresi Tuan Moore sangat jelek. Dia memandang Sean dan berkata dengan dingin. Saya telah hidup selama 80 tahun. Saya bisa menilai orang. Jadi saya tidak membutuhkan bimbinganmu. Ketika Donald mendengar ini, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, Paman Moore lebih memihak orang luar ini. Ya, Tuan Moore menjawab dengan tegas. Bagi saya, Tuan Wade adalah naga sejati di dunia. Di antara ratusan juta manusia, tidak ada yang bisa membandinginya. Tuan Moore berkata, suasana langsung membeku. Donald sangat kesal. Dia paling mencintai kehormatan dalam hidupnya. Tetapi sekarang dia begitu terhina oleh lelaki Tuan Moore. Tentu saja dia sangat marah. Pada saat ini, dia bahkan ingin pergi dan memutuskan hubungan dengan keluarga Moore sepenuhnya. Keluarga web memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan keluarga Moore. Jika keluarga web secara terbuka memutuskan hubungan dengan keluarga Moore, keluarga Moore pasti akan berdampak buruk pada tertentu. Dan kerugiannya setidaknya beberapa miliar. Namun, dia juga merasa bahwa jika dia pergi begitu saja, tidak akan ada kesempatan bagi putranya untuk menikahi Jasmine. Donald telah terbiasa dengan keluarga kaya sepanjang hidupnya. Dia sangat memahami betapa pentingnya istri yang baik bagi orang kaya. Jika Sean menikahi putri keluarga biasa di masa depan, istrinya tidak akan bisa membantu. Bahkan mungkin menurunkan tujuan dan tekadnya kesuksesan anaknya. Jika Sean menikahi seorang selebriti di industri hiburan, istrinya pasti seperti vampir. Akan mati-mati menyedot kekayaan keluarga yang hanya akan mempercepat kebangkrutan. Jika Sean menikahi gadis kaya yang sangat temperamental dan tidak produktif, kemungkinan besar juga akan terseret ke dalam kebangkrutan. Dalam hal ini, bahkan jika dia memiliki kekayaan 100 miliar, itu mungkin tidak cukup untuknya berfoya-foya. Dia telah melihat terlalu banyak keluarga kaya yang menyesal seumur hidup karena kesalahan mereka dalam menikahi istri mereka. Oleh karena itu, dia harus memastikan anak menikah dengan seorang penolong yang berbudiluhur yang dapat membawa bantuan besar dan keluarga masa depannya. Bab 662 Bagi Donald, tidak ada gadis yang lebih cocok untuk status ini selain Jasmine. Memikirkan hal ini, dia sedikit ragu-ragu dan cemas. Dalam suasana suram, Donald jatuh ke dalam rasa malu yang aneh. Melihat ini, Reben di samping diam-diam berpikir bahwa situasi ini tidak baik. Jika keluarga Mor dan keluarga Web memiliki retakan yang sulit diperbaiki, atau bahkan saling berlawanan, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Mor. Lebih penting lagi, dengan cara ini, akan lebih mustahil bagi Jasmine untuk menikah dengan keluarga Web. Jika Jasmine tidak segera menikah, posisi masa depannya sebagai kepala keluarga tidak akan stabil. Bahkan jika posisi kepala keluarga dikuasi Jasmine, aset keluarga Mor mungkin akan dipahami dengan Jasmine. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan Jasmine tinggal di keluarga Mor, apalagi membawa Charlie masuk. Jadi, dia segera berdiri dan membujuknya. Paman Web, Tuan Muda Web, hari ini adalah jamuan ulang tahun kakekku. Seperti kata pepatah, yang lebih tua adalah yang terhebat. Hari ini dia seorang bintang ulang tahun. Kalian berdua, tidak peduli apa, kalian tidak boleh marah dan menyakiti keharmonisan kedua keluarga kita. Reben mengatakan ini, tidak diragukan lagi memberi kedua belah pihak kesempatan untuk tenang. Meskipun Donald sangat marah, dia tidak ingin terlalu kaku dengan keluarga Mor. Tuan Mor sebenarnya sangat ingin bisa memiliki cakar ikan dan beruang. Jika dia harus memilih, dia pasti akan memilih Charlie. Jika dia tidak harus memilih, dia tetap ingin memilih keduanya. Oleh karena itu, penampilan Reben baru saja memenuhi ekspektasi mendalam keduanya. Jadi, Donald memimpin dan berkata, seperti yang dikatakan Reben, hari ini adalah hari besar ulang tahun ke-80 Paman Mor. Bagaimanapun, kami tidak boleh mengganggu jamuan ulang tahun Paman Mor. Maafkan apa yang terjadi pada Paman Mor. Kata-kata Donald tidak hanya memberi satu langkah, tetapi juga memberi Tuan Mor satu langkah. Sebagai junior, dia berinisiatif untuk meminta maaf dengan alasan orang tua itu sedang melewati hari ulang tahunnya. Ini adalah tindakan menghormati yang lebih tua, sehingga dia tidak kehilangan muka, dan dia juga menunjukkan rasa hormatnya kepada yang lebih tua. Menurutnya, pertama-tama gunakan langkah ini untuk meredakan konflik antara dia dan Tuan Mor, dan menstabilkan Tuan Mor. Sedangkan Charlie ini, dia memiliki kesempatan untuk berkumpul bersamanya. Setelah jamuan ulang tahun selesai, dia memiliki 10 ribu cara untuk membunuh. Ekspresi Tuan Mor juga sudah meredam, mengangguk dan berkata, kedamaian bisa membawa kesejahteraan. Saya tidak ingin semua orang merasa tidak nyaman hari ini. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Charlie dan bertanya dengan hormat, Tuan Wade, bagaimana cara menanamnya? Meskipun Charlie tidak senang dengan keluarga Webb dan putranya, dia tidak membutuhkan Tuan Mor untuk membelanya. Dia lebih suka menghukum sendiri ayah dan anak keluarga Webb ini. Selain itu, hari ini memang jamuan ulang tahun Tuan Mor. Dia tidak ingin melibatkan tamu lain di acara ini. Bahkan jika dia ingin bertarung untuk menghormati Tuan rumah, dia akan bertarung di luar. Jadi dia berkata dengan ringan, hari ini, Tuan Mor, Anda adalah bintangnya. Keputusan ada di tangan Anda. Tuan Mor tertawa dan berkata, oh, ini kesalahpahaman. Yang terbaik adalah membereskannya. Ayo, Ayo, kita pindah ke ruang pertanian. Jamuan ulang tahun akan segera dimulai. Sean di samping masih sangat tidak senang dan marah. Menatap mata Charlie, hampir meledak. Tapi karena kedua tetua telah sepakat, dia tidak bisa terus menyerang Charlie. Dia harus menahannya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, dia menatap Charlie dengan dingin. bersumpah dalam hatinya. Sampah ini harus mati. Bab 663. Semua orang menuju aula pesan. Dan pesan ulang tahun segera dimulai. Tuan Mor berbincang beberapa kata dengan Charlie. Lalu duduk. Duduk di sampingnya adalah putra sulungnya, putra ketiga, dan putra keempat. Antara pewaris generasi kedua keluarga Mor, ayah Reben adalah putra tertua. Dan ayah Jasmine adalah putra kedua. Tetapi ayah Jasmine meninggal muda. Jadi hanya Jasmine yang tersisa di garis keturunan ini. Ada pun keluarga putra ketiga dan keempat. Karena usianya relatif masih muda. Anak sulungnya masih remaja. Dan yang bungsu baru berusia 6 atau 7 tahun. Mereka bukan ancaman pewaris generasi berikutnya. Para tamu lainnya juga duduk di beberapa meja lainnya. Charlie duduk satu meja dengan keluarga Quinton. Keluarga White, Albert, dan lainnya. Keluarga Webb duduk dengan keluarga Zimmerman dan keluarga Kleene. Yang telah berlutut dan menjilat mereka sebelumnya. Mereka terus-menerus menyanjung Tuan Webb. Hidangan lezat dan anggur tua sudah disiapkan di atas meja. Charlie juga duduk di kursi VIP. Jasmine tidak bisa duduk bersamanya. Tapi matanya yang indah selalu menyertainya. Tidak pernah bergeser. Duduk di sebelah kanan Charlie adalah Aurora. Dan duduk di sebelah kirinya adalah Zekai White. Begitu Zekai duduk. Dia berbisik kepada Charlie. Tuan Wade, Villa Ellie Thompson hampir selesai. Kapan kamu pindah ke sana? Charlie berkata. Aku akan pindah setelah dekorasi selesai. Dia sudah berdiskusi dengan Claire. Bukan hanya lingkungan akan jauh lebih baik. Tetapi yang lebih penting. Mereka akan terpisah dari ibu mertuanya. Untuk menghindari gangguannya sebisa mungkin. Ketika Zekai mendengar ini. Dia berkata. Tuan Wade. Apakah Anda ingin saya membeli beberapa perabot dan peralatan terlebih dahulu? Anda dan Nyonya tinggal membawa pakaian saja. Charlie membintangi. Claire biasanya tidak terlalu boros. Tetapi kenyataannya, Claire memiliki selera yang cukup tinggi. Selain dekorasi, hal terpenting untuk sebuah rumah adalah pembelian dan penempatan furnitur. Zekai White bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Tapi Claire belum tentu menyukainya. Akan lebih baik Claire yang memilih hal semacam ini sesuai dengan prioritas dan kesukaannya. Jadi dia berkata kepada Zekai. Anda tidak perlu khawatir tentang furnitur dan peralatan rumah tangga. Biarkan keluarga saya yang memilihnya. Lagi pula. Setiap orang memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda. Zekai berkata. Saya juga berpikir begitu. Jadi saya tidak akan membeli peralatan rumah tangga dan furnitur. Saya menyiapkan 10 juta untuk belanja. Anda menggunakan uang ini untuk furnitur dan peralatan rumah tangga. Charlie mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kamu baik sekali. Tapi aku tidak akan menerima uangnya. Itu tidak pantas. Faktanya. Charlie tidak kekurangan uang. 10 miliar yang diberikan oleh keluarga Wadeh hampir tidak digunakannya. Kemudian dia telah mengambil lebih dari 10 miliar dari Kobayashi Pharmaceutical Jepang. Sekarang lebih dari 20 miliar tersimpan di rekeningnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Ini belum termasuk labah bersih yang terus dikirimkan dari M. Grand Group. Jika dia menghitung keuntungan bersih. Jumlah lebih besar. Zekai melihat bahwa Charlie telah menolak niat baik. Dia tahu bahwa Tuan Wadeh pasti tidak kekurangan uang. Jadi dia berkata. Kalau begitu aku akan menyimpannya dulu. Jika kamu menamparkan, kamu bisa bertanya padaku kapan saja. Charlie mengangguk sedikit. Bab 664. Pada saat ini, Charlie menerima pesan dari Jasmine di Wechat. Tuan Wadeh, jangan ambil hati apa yang terjadi. Dengan keluarga Mor di sini, keluarga web tidak akan terlalu lancang. Charlie tersenyum dan menjawab. Tidak apa-apa. Mereka tidak lebih dari beberapa badut yang melompat-lompat. Pada saat ini, Donald dan anak duduk di kursi VIP di sisi lain. Sean memandang Jasmine. Dan kemudian memandang Charlie. Dia melihat mereka berdua sedang memegang ponsel. Satu penempatan. Yang lain penempatan. Yang lain penempatan. Dan yang lain lagi. Sepertinya mereka mirip dengan Wechat. Dia bahkan lebih marah saat ini. Meskipun dia sudah menambahkan Wechat Jasmine. Jasmine benar-benar menutup lingkaran pertemanannya. Bahkan ketika dia berbicara padanya. Dia jarang merespons. Tetapi melihat frekuensi percakapannya dengan Charlie sekarang. Jasmine seolah takut menunda sedetik pun. Dia selalu menjawab dalam hitungan detik. Dan bahkan memiliki senyuman seperti wanita kecil di wajahnya. Sean juga memiliki banyak gadis. Bahkan tak terhitung jumlahnya. Jadi wajar saja dia tahu Jasmine jatuh cinta dengan Charlie sekarang. Memikirkan hal ini. Dia kesal. Kemarahannya terbakar kembali. Dia berbisik kepada Donald di situ. Ayah. Aku ingin Charlie ini mati malam ini. Donald membenci Sean sampai ke tulang. Dia menyembunyikan kepalanya dan berkata. Apakah kamu tahu satu-satunya hal yang membuat tidak puas? Sean menggelengkan kepalanya sedikit. Mengungkapkan kebingungannya. Donald mengamatinya. Menghela nafas dan berkata. Satu-satunya hal yang membuatku tidak puas adalah kamu bertindak terlalu tergesa-gesa. Kamu tidak dapat membedakan mana prioritas. Mana yang bukan prioritas. Donald berkata lagi. Charlie hanyalah orang biasa dengan sedikit kekuatan tetapi tidak memiliki latar belakang. Kita dapat membunuh kapan saja kita mau. Kita tidak perlu terburu-buru saat ini. Jangan merusak hungan kita dengan keluarga Moore karena Charlie. Sekarang yang paling penting adalah menaklukkan Jasmine. Sean masih sedikit tidak mau. Tapi dia hanya bisa menyerah. Aku tahu. Aku tunggu dua hari. Aku akan meminta orang untuk membunuh Charlie ini. Donald berkata dengan ringan. Jangan khawatir. Meskipun Charlie tidak memiliki latar belakang. Dia telah menipu banyak penggemar di Aorus Hill. Tidak hanya keluarga Quinton, keluarga White, Albert, tetapi juga keluarga Moore. Itu akan merepotkan kita. Sean buru-buru bertanya. Apa yang harus saya lakukan? Donald berkata. Jika kamu ingin membunuh orang, kamu harus merencanakan situasi secara keseluruhan terlebih dahulu. Donald menjabarkan. Jangan berpikir Albert hanyalah seorang bajingan di dunia bawah tanah. Dia memiliki banyak anak buah. Saat dia marah, dia akan memanggil ribuan anak buahnya dalam hitungan menit. Ini adalah bahaya tersembunyi dan terbesar kita. Jika kita membunuh Charlie, Albert akan bertarung dengan kita dengan putus asa. Dan kita mungkin tidak dapat melarikan diri dari Aorus Hill. Albert, Sean mengerutkan kening dan berkata. Mengapa kita tidak membunuh Albert dulu? Donald mengangguk dan berkata. Itulah yang saya pikirkan. Pertama-tama tangkap Albert dengan tiba-tiba. Bunuh dia ketika dia lengah. Kemudian bantu Cain untuk mengambil alih posisi dan membiarkan Cain menggantikannya dan menjadi raja bawah tanah Aorus Hill. Setelah itu, wajah Donald sedikit memancarkan Aura jahat. Dia berkata dengan dingin. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki fondasi kekuatan yang besar di Aorus Hill. Jika kita ingin membunuh Charlie, atau bahkan keluarga Quinton dan keluarga White, itu akan mengutarakan telapak tangan. Bahkan kita bisa membunuh semuanya sekaligus. Sean tiba-tiba gemetar karena sangat gembira. Dia berkata, Ayah, kapan kamu akan membunuh Albert? Dia mengganggu pandangan saja. Donald berkata dengan ringan. Jangan khawatir. Aku akan meminta orang kita bersiap mengirim Albert ke kuburan malam ini. Bab 665 Baru membayangkan untuk membunuh Albert malam ini saja sudah membuat Sean bersemangat. Ayahnya benar. Albert adalah senjata andalan Charlie di Aorus Hill. Jika ingin membinasakan Charlie dengan lancar, harus menghancurkan senjatanya terlebih dahulu. Melepaskan senjata saja tidak cukup. Harus bisa mengubah senjata ini menjadi senjata milik mereka. Dengan cara ini, senjata ini akan menjadi jembatan bagi keluarga Web untuk merebut Aorus Hill di masa depan. Pada saat itu, Charlie pasti akan membayar harga dengan nyawanya karena telah menghina dirinya sendiri dan memilih gadisnya. Mengenai keluarga Quinton dan keluarga White, mereka harus membayar harga karena tidak mau berlutut dan berpihak pada keluarga Web. Pada saat ini, Donald, memandang Sean, berkata dengan ringan, Kamu harus tenang ketika sesuatu terjadi. Sehingga emosi dan kemarahanmu tidak terlihat. Jangan terlalu bersemangat. Sean segera menyingkirkan kegembiraan yang tidak disengaja di wajahnya dan berkata, Aku mengerti, ayah. Yah, Donald mengangguk. Tidak lagi peduli dengan urusan Charlie. Dia bertanya, apakah hadiah ulang tahun untuk Tuan Moore sudah siap? Sean mengangguk dan berkata, Sudah siap. Saya sudah bertanya-tanya. Tuan Moore sangat menyukai kaligrafi dan lukisan Tang Bohu. Saya secara khusus tadi malam telah meminta seseorang di rumah untuk membawa koleksi Moonspring Picture Scroll Tang Bohu untuk hadiah ulang tahun. Lukisan ini bernilai setidaknya 200 juta hingga 300 juta yuan. Saya yakin dia akan menyukainya. Ekspresi puas tepancar di mata Donald. Bagi keluarga Webb, lukisan Moonspring Picture Scroll adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan lukisan ini sebagai batu loncatan, dia percaya pasti akan mengetuk pintu keluarga Moore, yang akan membuat Tuan Moore lebih memerhatikan keluarga Webb. Dan bahkan dia akan menyetujui pernikahan dua keluarga. Perjamuan ulang tahun telah resmi dimulai saat ini. Tuan Moore melangkah ke panggung kecil yang sengaja dibangun. Dia berterima kasih kepada semua tamu yang hadir di pesta ulang tahunnya yang ke-80. Setelah beberapa pidato, pesta ulang tahun tiba di bagian semua orang bergiliran memberi selamat dan hadiah. Dua pengawal berjas hitam membawa kursi Taisi dan membantu Tuan Moore duduk di kursi Taisi. Ayah Reben, Paman ketiga, dan Paman keempat berdiri lebih dulu dan mendahului ke depan panggung. Yang ketiganya berlutut dan bersujud kepada lelaki tua itu untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Dilanjutkan dengan memberikan hadiah ulang tahun satu per satu. Paman Oscar menerima hadiah dari samping. Dan pada saat yang sama menggunakan mikrofon untuk mengumumkan hadiah dan hadiah. Ini sudah menjadi pemahaman dan tradisi yang telah terbentuk di keluarga kelas atas. Tyler Moore, putra tertua, mempersembahkan Pulau Tropis di Maladewa, senilai 500 juta. Begitu kata-kata ini terdengar, hadirin tercengang. Tyler begitu bermurah hati, menghadiahkan Tuan Moore dengan Pulau Tropis. Tyler adalah ayah Reben dan Paman Jasmine. Tyler berkata kepada Tuan Moore, Ayah, saya mendengar ayah menandatangani beberapa hari yang lalu dan terkena flu. Saya secara khusus membeli sebuah Pulau Tropis. Ayah bisa menghabiskan musim dingin di sana selama musim dingin. Tuan Moore mengangguk dengan sangat puas. Oke, oke, Tyler. Terima kasih. Putra ketiga, Branson Moore, mempersembahkan satu set vila desainnya. Hainan, senilai 200 juta. Branson, pria parubaya yang jauh lebih muda dari Tyler, berkata, Ayah, putramu tidak pernah membayangkan bahwa kakak tertuaku memberi sebuah pulau. Vila ini benar-benar tidak ada artinya jika dibandingkan. Tuan Moore tersenyum kecil. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Putra keempat Anders Moore, mempersembahkan kapal pesiar mewah senilai 150 juta. Anders berkata, Ayah, saya membeli kapal pesiar ini dan vila desainnya bersama saudara ketiga saya, Branson. Jika ayah pergi kesannya bisa pergi dengan kapal pesiar untuk bersantai. Anders memujinya dan berkata, kami tidak berpikir bahwa Tyler memberi ayah sebuah pulau. Kalau begitu, kami bisa mengantar ayah dengan kapal pesiar ke Maladewa. Pak Tuan Moore tersenyum dan mengangguk. Dan berkata, oke, musim dingin ini kita bisa pergi ke Maladewa. Bab 666 Setelah anak ketiga menyerahkan hadiah, Jasmine dan Reben bangkit bersama dan mendatangi Tuan Moore. Keduanya berlutut lalu mengeluarkan hadiah ulang tahun secara bersamaan. Oscar diumumkan di samping. Reben, cucu laki-laki tertua Tuan Moore, mempersembahkan sepasang ornamen batu giyok es laukeng senilai 80 juta. Reben mendoakan Tuan Moore berkah dan umur panjang. Jasmine, cucu perempuan tertua, mempersembahkan lukisan burung phoenix di pohon phoenix karya Wu Dao Zi, senilai 70 juta. Jasmine berharap Tuan Moore berumur panjang dan sukses. Pada saat ini, para tamu lain juga melangkah maju satu demi satu, dan mereka mengirimkan hadiah mewah satu demi satu. Meskipun tidak seberharga yang diberikan oleh keluarga Moore sendiri, semua hadiah adalah barang berharga. Pada dasarnya antara 10 juta dan 30 juta, pada saat ini, Donald dan Sean berdiri. Sean memegang hadiah dan mendatangi Tuan Moore Song bersama Donald. Sean melirik Charlie, matanya penuh dengan penghinaan. Dia akan memberikan karya tangbohu otentik yang tak ternilai, yang pasti merupakan hadiah paling berharga di antara semua tamu. Pada saat itu, dia pasti akan dapat membandingkan dirinya dengan Charlie. Ingin memberi tahu bahwa jarak mereka antara awan dan lumpur. Memikirkan hal ini, Sean merasa tak tertandingi di dalam hatinya. Dia memegang kaligrafi dan lukisan di tangannya, membungku kepada Tuan Moore bersama dengan Donald. Setelah itu, dia berjalan di depan Tuan Moore dan berkata sambil tersenyum. Kakek Moore, ini hadiah dari saya. Saya mendengar Anda menyukai kaligrafi dan lukisan tangbohu Moonspring Picture Scroll bernilai ratusan juta. Saya harap Anda menyukainya. Oscar segera melaporkan dengan lantang. Putra tertua dari keluarga web memberi lukisan asli tangin Moonspring Picture Scroll, yang bernilai lebih dari 100 juta. Begitu Oscar menyebutkan hadiah dan nilai, para hadirin menoleh ke samping. Kaligrafi dan lukisan tangin tidak banyak beredar di pasaran, termasuk jenis yang mahal dan tidak ada pasarnya. Sepasang lukisan kasual paling umum akan bernilai setidaknya 30 hingga 40 juta yuan. Dan lukisan yang langka harganya jauh melebihi itu. Lukisan pemandangan air terjun di Gunung Lukarya Tangin dijual ke luar negeri dengan harga 3,6 miliar yang setinggi langit. Dan Moonspring Picture Scroll ini juga merupakan lukisan langka tangin. Lukisan ini dibeli oleh seorang kaya misterius seharga 200 juta, 5 tahun lalu di sebuah peletangan. Sejak itu, tidak ada yang mendengar informasi tentang lukisan Moonspring Picture Scroll. Tak disangka, lukisan ini muncul hari ini di rumah keluarga Moor. Rupanya orang kaya misterius yang mengaku saat itu adalah keluarga web. Lukisan ini bernilai 200 juta 5 tahun yang lalu. Jika dilelang sekarang, akan bernilai 300 juta. Jika beruntung, bukan tidak mungkin mencapai 400 juta. Ketika Tuan Moor mendengar ini, matanya berbinar. Dia tidak menyangka keluarga web memberikan hadiah ulang tahun berupa lukisan langka Moonspring Picture Scroll senilai 300an juta. Dia suka kaligrafi dan lukisan tangin. Semua orang di Aorus Hill mengetahui hal itu. Dan keluarga web mungkin tidak mengetahuinya. Saat ini, Tuan Moor mengeluarkan lukisan tangin. Yang dapat dikatakan sebagai koleksi langka yang tidak bernilai harganya. Tuan Moor tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, Tuan Web, terima kasih. Kalian begitu bermurah hati. Lukisan ini telah lama saya kagumi. Ternyata Tuan Web bersedia memberikannya kepada saya. Saya sangat berterima kasih. Sean sangat bangga ketika mendengar ucapan Tuan Moor. Haha, tentu saja tebakanku benar. Orang tua ini terbiasa dengan tangin. Saat dia melihat lukisan ini, matanya bahkan tidak berkedip. Sean berkata dengan sangat tenang. Kakek Moor, Anda tidak harus begitu sopan. Inilah yang harus dilakukan generasi muda. Mengatakan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Charlie. Charlie belum memberikan hadiah. Sekarang dia memiliki hadiah paling berharga di depannya. Dia yakin hadiah Charlie tidak akan bisa mengalahkan nilai hadiahnya. Jadi, dia sengaja tersenyum pada Charlie. Saudara Charlie, saya tidak tahu hadiah apa yang telah kamu siapkan untuk kakek Moor. Tuan Moor sangat menghargaimu. Kamu tidak boleh mengecewakan orang tua, kan? Bab 667. Dari sudut pandang sean, Charlie hanyalah seorang menantu yang tak berguna. Apa yang bisa dia andalkan untuk dibandingkan dengan dirinya? Oleh karena itu, dia merasa bahwa kali ini, dia pasti akan menghancurkan Charlie. Dia akan menjadi orang yang paling mengejutkan semua tamu dan paling menyenangkan Tuan Moor. Lagi pula, dalam pandangan sean, Charlie adalah menantu yang menumpang hidup. Charlie hanya membuang-buang uang dan tidak mungkin memberikan hadiah yang layak. Jadi, tidak peduli apa yang dia berikan, tidak akan bisa dibandingkan dengan Moonspring Picture Scroll yang dia berikan. Jadi dia dengan sengaja mencibir dan berkata, Kakek Moor, saya mendengar bahwa Tuan Wade telah terlibat dalam lingkaran penipuan Feng Shui sepanjang tahun. Dia pasti telah menipu banyak orang sejak lama. Mungkin hadiah yang dia berikan pada kamu bernilai ratusan juta, atau bahkan harta multimiliar. Setelah berbicara, sean mencibir pada Charlie lagi. Hadiah yang saya berikan hanya bernilai tiga atau empat ratus juta. Saya percaya bahwa hadiah Tuan Wade pasti lebih berharga dari saya. Ketika Tuan Moor mendengar cibiran sean, berkerut. Dia bahkan lebih tidak puas dengan sean, dan wajahnya menjadi dingin. Tidak peduli apa yang Tuan Wade berikan kepada saya. Di mata saya itu, itu adalah harta yang tak ternilai. Sean terkejut, sub macam apa yang Charlie tuangkan pada Tuan Moor. Pada saat ini, Charlie dipanggil oleh Tuan Moor. Dia berdiri dan berjalan dengan senyum di wajahnya. Semua orang melihatnya, bertanya-tanya hadiah apa yang akan dia berikan. Namun, dia melihat tangannya kosong. Dan dia sepertinya tidak memegang hadiah berharga apapun. Mungkinkah Charlie ini akan bermain karate tangan kosong untuk Tuan Moor? Apalagi jika dia memberikan kaligrafi dan lukisan, ukurannya sama sekali tidak mungkin bisa dimasukkan ke dalam saku. Dan Charlie dengan tangan kosong, membuat kebanyakan orang berpikir dia pasti tidak menyiapkan hadiah. Bahkan jika hadiah disiapkan, mungkin tidak bernilai banyak. Dan pasti tidak sebanding dengan lukisan yang diberikan oleh Tuan Muda tertua dari keluarga web. Tuan Moor sendiri sudah sangat gugup melihat Charlie mendekat. Matanya terus menatap Charlie. Melihat Charlie dengan tangan kosong. Dia gemetar karena gembira. Yang paling dia takuti adalah melihat Charlie memegang kotak hadiah, gulungan, atau sesuatu yang lain untuk dirinya sendiri. Karena dia tidak menginginkan yang lain. Hanya menginginkan pil peremajaan. Gulir gambar musim semi bulan sangat bagus. Sebagai kaligrafi dan lukisan antik, itu benar-benar dapat memenuhi preferensi seseorang. Namun, itu hanya preferensi. Jika seorang pria akan mati, apa maksudnya meletakkan semua barang favoritnya di depannya? Pada saat itu, dia bersedia menggunakan semua ini dengan ketidakseimbangan bahkan beberapa hari kehidupan. Oleh karena itu, Tuan Mor menantikan agar Charlie dapat memberikan hadiah pil peremajaan. Bahkan bisa dikatakan itu adalah harapan terbesar dalam hidupnya saat ini. Pada saat ini, Charlie sudah mondar-mandir di depan Tuan Mor. Sean tidak menunggu Charlie berbicara. Dia mencibir. Oh, saudara Charlie. Kamu terlalu pelit. Ulang tahun ke-80 kakek Mor hari ini. Kamu datang dengan tangan kosong tanpa memberikan hadiah apapun. Charlie tersenyum sedikit dan menjawab pertanyaan. Siapa bilang saya tidak memberikan hadiah? Lalu, hadiah mana yang akan kamu berikan? Keluar. Sean berkata dengan nada menghina. Mungkin kamu hanya membeli beberapa suvenir kecil dan memasukkannya ke dalam sakuku. Kamu bahkan tidak melihatnya. Apakah hadiah yang kamu berikan bernilai lebih dari 10 juta? Bab 668. Charlie melihatnya. Tersenyum menghina. Dan segera mengeluarkan kotak kayu persegi kecil dari sakunya. Kotak persegi kecil ini dibeli oleh Charlie di warung pinggir jalan. Harganya 5 yuan. Alasan utama dikeluarkannya adalah karena pil peremajaan adalah obat. Dan tidak cocok dimasukkan ke dalam sakunya atau dibungkus dengan kertas toilet. Ketika Sean melihat kotak kayu kecil, dia menyeringai dan berkata dengan jijik. Oh, benda apa itu? Kamu beli dari kios di tanah seharga 10 dolar. Charlie tersenyum dan berkata. Kamu menebak setengah benar. Saya memang akurat di warung pinggir jalan. Tetapi harganya bukan 10 yuan. Hanya 5 yuan. Semua orang tercengang oleh kata-kata Charlie. Charlie tidak menganggap serius Tuan Moore. Kan? Pada ulang tahun ke-80 Tuan Moore, dia benar-benar menerima kotak kayu seharga 5 dolar. Apalagi jika ada sesuatu di dalam kotak kayu ini. Benda berharga apa itu? Hal-hal yang sangat berharga. Tidak mungkin menggunakan kotak yang rusak seperti itu. Akibatnya, banyak orang di sekitar mencemohnya. Bahkan reben menutup mulutnya dan diam-diam menggumamkan kata-kata hinaan. Sean berkata dengan marah. Charlie, apakah kamu masih menghormati Tuan Moore? Apakah kamu sengaja mengirim sampah semacam ini? Charlie mengabaikannya. Dia membuka kotak kayu kecil. Menampilkan pil peremajaan hitam dan bulat di dalamnya. Dan berkata kepada Tuan Moore. Tuan Moore, ini adalah hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk Anda. Itu adalah kebetulan yang tidak sengaja saya dapatkan. Sebuah pil peremajaan. Saya harap Anda menyukainya. Alasan Charlie mengatakan hal itu secara kebetulan terutama untuk menghindari masalah yang tidak diinginkannya. Melihat ini, Tuan Moore sangat bersemangat hingga darahnya mendidih. Dia merasakan gelombang energi langsung ke atas kepalanya. Dia berdiri karena merasakan kegembiraan. Begitu Tuan Moore bangun, seluruh tubuhnya bergetar. Terutama karena dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam mimpinya, dia merindukan Tuan Wade untuk memberikan kesempatan yang sama seperti Anthony. Tetapi kesempatan itu sangat berharga sehingga dia hanya berani berpikir di dalam hati. Namun, dia tidak menyangka momen ini berubah menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Tuan Wade benar-benar memberi dirinya kesempatan. Tuan Moore menemui Charlie dengan cemas. Semua tamu merawat. Mereka yang belum mengenal Charlie. Melihat lelaki tua itu gemetar dan berjalan ke arahnya. Berpikir bahwa pasti lelaki tua itu sangat marah. Mungkin dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Jadi dia akan datang dan menamparkan Charlie dan kemudian mengusirnya langsung. Sean melihat di dalam kotak itu hanya sebuah pil hitam dan tidak mencolok. Tidak ada yang ajaib sama sekali. Jadi dia tidak bisa menahan cibiran. Charlie, pada ulang tahun ke-80 kakek Moore. Kamu memberikan pil rusak seperti itu. Mungkinkah itu pil penambah stamina yang kamu beli di pinggir jalan? Orang biasa yang diperkirakan akan diracuni oleh pilmu. Charlie mengabaikannya dan hanya menjelaskan kepada Tuan Moore. Tuan Moore, pil peremajaan ini memiliki efek memperpanjang hidup dan meningkatkan fisik. Setelah meminumnya, dapat membuat orang hidup setidaknya 10 tahun. Harapan hidup juga akan meningkat. Setidaknya 10 tahun. Mendengar ini, Sean menggelengkan kepalanya dan menertawakannya. Charlie, apakah kamu berpikir bahwa orang pintar seperti kakek Moore dapat dibodohi oleh pembohong sepertimu? Satu omongan kosong dapat membuat 10 tahun lebih muda. Lelucon macam apa yang sedang kamu buat? Apakah kamu menganggap banyak dari kita orang-orang kaya itu bodoh? Sebagian besar tamu besar yang tidak mengenal Charlie juga mengangguk. 10 tahun lebih muda. Omong kosong apa? Siapa yang akan percaya? Namun, tidak ada yang berpikir bahwa pada saat ini, Tuan Moore mendatangi Charlie dengan gemetar dan tergeletak di lantai. Ketika semua orang yang hadir melihat pemandangan ini, mereka terpana dalam sekejap. Terjadi di Aula, bab 669. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Tuan Moore yang berusia 80 tahun akan tergeletak di hadapan Charlie. Tidak masuk akal seseorang yang hidup sampai usia 80 tahun berlutut untuknya. Terlebih lagi, Tuan Moore adalah kepala keluarga Moore. Keluarga Moore adalah keluarga terbesar di Aorus Hill. Kepala keluarga mereka yang berusia 80 tahun benar-benar berlutut di depan seorang pria muda berusia 20-an. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya untuk semua orang. Sean juga bingung. Apa-apaan ini? Dengan hanai satu pil penambah stamina, Tuan Moore berlutut. Coba dia beritahu sebelumnya. Dia bisa memberikan yang bagus. Sebuah lukisan bernilai 300 hingga 400 juta jika ditukar dengan pil penambah stamina. Cukup untuk dikonsumsi hingga ulang tahunnya yang ke-200. Dan dia tidak akan meminta untuk berlutut pada dirinya sendiri. Tuan Moore hanya perlu menikahkan Jasmine dengannya. Pada saat ini, semua orang di keluarga Moore juga memiliki ekspresi yang berbeda. Ekspresi Jasmine dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Orang tua meninggal lebih awal. Dan kakeknya membesarkannya hingga dewasa. Dia memiliki hubungan terdalam dengan Tuan Moore. Selain itu, dia telah mendengar dari kakeknya bahwa Dr. Genius Anthony memiliki kesempatan mendapat pil peremajaan. Dia juga tahu kakeknya sangat ingin mendapatkan kesempatan seperti itu. Jasmine juga berharap kakeknya bisa mendapatkan kesempatan ini dan menjalani hidup sehat selama 10 tahun lagi. Namun, anggota keluarga Moore lainnya tidak berpikir demikian. Melihat adegan ini, ini adalah hal yang paling disukai Ruben, cucu Tuan Moore. Ayahnya masih hidup. Dan Tuan Moore tidak akan pernah sepenuhnya menyerahkan kekuasaan kepada ayahnya. Jika ayahnya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan keluarga Moore, akan sulit baginya untuk menjadi satu-satunya pewaris masa depan keluarga Moore. Saat ini, Tuan Moore belum membagikan warisan apapun. Tidak ada yang tahu berapa banyak harta yang ingin dia berikan kepada anak ketiga setelah kematian. Tidak ada yang tahu berapa banyak aset yang akan dia berikan kepada Jasmine, seorang anak tanpa ayah atau ibu. Jika ayah Ruben tidak bisa mendapatkan seluruh keluarga Moore, maka itu bahkan lebih mustahil baginya. Oleh karena itu, dia tidak ingin lelaki tua itu memperpanjang hidupnya selama lebih dari 10 tahun lagi. Pada saat ini, Tuan Moore tergeletak di depan Charlie, dan sudah menangis. Dengan senyum di wajahnya, Charlie meletakkan kotak berisi pil peremajaan di tangannya, dan berkata dengan ringan, Obat ini sangat berharga dan telah menghilang dari dunia. Jadi saya menyarankan Anda untuk meminumnya sesegera mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tuan Moore mengambil kotak kayu itu dan sangat bersemangat. Segera, ketika semua orang tercengang, Tuan Moore membungku dan bersujud. Dengan telapak tangan menghadap atas dan punggung tangan menyentuh lantai, dia berkata dengan penuh kesalahan. Saya Jonathan Moore, ingin berterima kasih kepada Tuan Wade atas kesempatan ini. Kebaikan Tuan Wade tidak dapat dibalas oleh saya. Jadi saya bersumpah kepada para Dewa Sembilan Surga bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk setia kepada Master Wade selama sisa hidup. Semuanya mengejutkan. Jika dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya bahwa Tuan Moore berlutut dan bersujud kepada seorang pemuda, dan mengakui kata-kata saleh seperti itu. Sean sangat tidak memahami ini. Bab 670 Dia merasa bahwa orang tua ini pasti membayangkan. Atau ada seseorang yang memukul kepalanya hingga otaknya terganggu. Bagaimana dia mau bersujud pada Charlie? Dalam hal senioritas, Tuan Moore adalah yang paling tua di antara hadir pada hari ini. Keluarga Webb memang sedikit lebih kuat dibandingkan keluarga Moore. Namun aset yang dapat dikendalikan oleh ayahnya masih lebih rendah dari Tuan Moore. Belum lagi Tuan Moore adalah seorang panutan. Melihat tamu-tamu lain, meskipun banyak dari mereka adalah keluarga kelas 2 biasa, kekayaan mereka hanya lebih dari 100 juta. Di antara semua hadirin, hanya ada satu pecundang, dan dia adalah Charlie. Namun, Tuan Moore berlutut pada pecundang bau ini dan bersujud. Mengapa? Apa yang dilakukan Charlie? Mengapa Tuan Moore bersujud kepada Charlie dengan cara yang begitu ramah? Ini berarti cucu, Jasmine, juga akan melakukan hal yang sama bukan? Memikirkan hal ini, Sean menjadi sangat tertekan. Jika dia bisa menghancurkan pengaruh Charlie, mungkin Tuan Moore akan bersedia membiarkan Jasmine menjadi nyonya simpanan pecundang ini. Jadi, dia menggeram dan berkata, Kakek Moore, bagaimana Anda bisa percaya pecundang bau seperti dia? Pil penambah staminanya bisanya dibeli di pinggir jalan. Kotaknya hanya 5 yuan, dan pil itu mungkin seharga 10 yuan. Kamu jangan mau tertipu olehnya. Tidak masalah kamu tertipu. Namun jika kamu menganggap dan merusak tubuhmu, kamu bisa mendapat masalah. Tuan Moore menyoroti Sean dan berkata dengan dingin, Tuan Mudaweb, Meskipun Anda adalah tamu dari keluarga Moore saya, Tuan Wade adalah dermawan saya. Dia memiliki rahmat untuk menyelamatkan hidup saya dan rahmat untuk menyehatkan saya kembali. Jika Anda berani sombong pada Tuan Wade, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Sean yang sedang emosi berkata lagi, Kakek Moore, apakah Anda berencana? Apakah Anda percaya pembohong seperti dia? Jasmine berdiri saat ini dan dengan marah berkata, Sean. Harap berhati-hati saat berbicara. Jangan terlalu lancang. Sean mengerutkan kening dan menanyai Jasmine. Kakek Moore bertanya-tanya. Apakah kamu juga bertanya-tanya? Pil ampuh sampah semacam ini, selain menipu orang tua dengan demensia, apalagi yang bisa kamu gunakan? Kamu siswa top. Apa kamu percaya omongan kosong yang Charlie katakan? Tentu saja aku percaya. Jasmine berkata tanpa ragu-ragu. Aku tidak akan pernah meragukan apa yang dikatakan Tuan Wade. Jika kamu masih dengan sengaja menargetkan Tuan Wade dan mengejek kakekku lagi, aku akan meminta seseorang mengusirmu. Kamu, Sean hampir pingsan. Apa-apan ini? Sebuah pil kuat bisa memperdaya mereka berdua. Ini hanya omong kosong. Bahkan jika Charlie memberikan pil itu pada saya, saya bahkan tidak repot-repot melihatnya. Mengapa mereka memperlakukan ini sebagai harta karun? Jika dia memberikan hadiah 300 hingga 400 juta, Tuan Moore hanya berterima kasih. Seseorang memberi pil kuat ini. Dan Tuan Moore mau gemetar karenanya. Sial, jika berdasarkan nilai, Tuan Moore tidak mau gemetar karenanya. Dia berkata dengan marah, Baiklah, biarkan kami semua yang hadir tahu fiskal. Berapa nilai pil kuat ini? Apakah lebih berharga dari lukisan Moonspring Picture Scroll yang saya berikan kepada Anda? Mengapa Anda keluarga Moore peduli pil ini? Anda sangat sopan. Tetapi Anda tidak menghormati saya sama sekali. Donald melihat bahwa putranya dihina meskipun sudah memberikan hadiah yang begitu mahal. Dia tidak tahan. Dia berdiri. Marah. Dan berkata, Paman Moore, Meskipun keluarga Moore Anda adalah keluarga terbesar di Aorus Hill, Anda tidak bisa sembarangan menghina anak-anak keluarga web, kan? Anda harusnya berlutut juga pada anak saya. Dia memberi lukisan gulungan gambar musim semi-bulan. Tapi Anda masih memperlakukannya dengan dingin. Jika Anda tidak memberi tahu saya apa yang terjadi hari ini, maka saya hanya bisa berpikir bahwa keluarga Moore Anda dengan sengaja menghina keluarga web. Tuan Moore memegang pil peremajaan di tangannya dan berteriak dengan tegas, Donald, kamu adalah putra keluarga web. Tapi kamu buta dan sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir pil ini sampah? Izinkan saya memberi tahu Anda. Jika kamu tahu efek pil ini, kamu juga akan berlutut di depan Tuan Wade dan memohon Tuan Wade untuk memberikan satu. Donald berkata dengan dingin, Aku, lelucon yang luar biasa. Aku belum berusia 60 tahun ini. Apa kamu pikir aku sama-sama sedang mencarinya? Charlie memandang Donald dengan ekspresi tegas dan agak sarkastik. Tersenyum kecil. Dan berkata kepada Tuan Moore, Tuan Moore, Serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es. Serangga ini tidak hidup di musim dingin. Tidak akan percaya bahwa ada es di dunia. Mereka belum pernah melihat saya sebelumnya. Orang yang belum mengalami keajaiban tidak akan percaya bahwa ada keajaiban di dunia ini. Charlie tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Anda bisa minum pil obat ini di depan umum sekarang. Sehingga orang-orang ini dapat melihat keajaiban pil peremajaan ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.